selamat menikmati 10 juta transaksi dengan dompet virtual karena konsumen ingin mendapatkan cashback dan sisanya 550 ribu dibayar tunai, transaksinya telah terima ini haram, apa yang harus saya lakukan dengan uang ini baik berapa Allah kepada saudara Maggie Rizky semoga Allah SWT menampakkan kepada anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimana pun anda berada Sebagai penjual Anda tidak masalah Tidak ada isu yang perlu Anda risaukan Karena Anda mendapatkan pembayaran atas barang yang Anda jual Dan jual belinya pun secara legal Suka sama suka Yang menjadi masalah dan yang patut dikarispa di sini adalah Pembeli Di mana pembeli terlebih dahulu telah top up Atau memiliki saldo di dompet virtual yang dia gunakan Dan ketika dia melakukan transaksi dengan menggunakan dompet virtual itu Kemudian dia mendapatkan cashback Nah cashback inilah yang disebut bunga Kenapa? Karena cashback itu didapat atas dana dia yang tersimpan terlebih dahulu Dana dia yang mengendap Dana yang dia terhutang di pemilik dompet virtual Dan kemudian dia mendapatkan keuntungan dari mengendapnya Dana dia di dompet virtual Dan ini adalah riba Karena saldo dana di dompet virtual itu statusnya adalah piutang Dan ketika pemilik saldo Mendapatkan cashback, mendapatkan bunga, potongan harga Maka ini masuk dalam kategori Setiap piutang yang mendapatkan keuntungan Maka itu adalah riba Wallah ta'ala a'alam